Batur-batur petani bajang inilah pohon durian blackthorn atau oci yang kurang lebih sekitar 6 bulan mungkin kurang yang kami lakukan penyetutan dari bibit yang sudah diopulasi di polybag dengan panjang bibit sekitar 30 cm untuk anakan yang digunakan untuk penyetutan ini sendiri sekitar 30 cm seperti ini dan polybagnya masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batur Petani Bajang pada video kali ini kita akan mengunjungi atau melihat perkembangan pohon durian musangking oci atau blackthorn yang sudah 6 bulan kita melakukan stud yang dimana pohon durian ini kita melakukan stud dari bibit yang masih kecil nah seperti ini perkembangannya di usia sekitar 6 bulan batur-batur pajang jadi di belakang saya ini adalah pohon durian yang dimana ini indukannya itu lokal yang kita tebang setelah itu kita lakukan penyetutan dengan bibit durian baru jadi bisa batur-batur lihat untuk petani durian seluruh Indonesia bahwa untuk memperkuat dari batang yang kita stud ini agar tidak cepat patah atau terlepas dari induk yang ini kami membantu dengan menggunakan anakan atau yang tumbuh dari pohon induknya ini jadi ini untuk memperkuat pohon durian ini sehingga tidak cepat patah atau terlepas dari pohon induknya jadi disini juga kami menggunakan beberapa anakan yang tumbuh yang kami lakukan penyetutan kembali sehingga nanti ini akan lebih kuat untuk menahan angin jadi ini sekitar kurang lebih 6 bulan kami melakukan penyetutan dari anakan yang panjangnya kurang lebih sekitar 20 cm jadi di kebun ini untuk penyetutan sendiri kami menggunakan 2 paritas atau 2 jenis durian yang dimana kami menggunakan durian oci atau blackthorn dan durian musangking untuk metode penyetutan ini kami sangat merekomendasikan kepada batur-batur petani bajang yang pemula yang belum bisa melakukan penempelan karena untuk penempelan sendiri relatif lebih rumit sedangkan untuk penyetutan ini sendiri lebih gampang karena kita menggunakan bibit durian yang masih berada di polybag setelah selesai menempel di pohon induk yang kita gunakan untuk penyetutan baru bisa kita tebang atau bisa kita lepas dari polybagnya ini contoh salah satu juga contoh dari pohon durian yang kita stud ini jenisnya musangking ini sekitar 4 bulanan dan untuk pohon induknya ini sendiri kami menggunakan pohon durian lokal yang notabene nya lebih kuat dan perakarannya sudah kuat dan untuk diameternya ini sekitar 40-60 cm dan ini bisa betul-betul lihat bahwa ini ini kami pertahankan nanti akan kami pakai untuk melakukan penyetutan kepada pohon yang ini supaya dia lebih kuat jadi sistem seperti ini mempercepat untuk pertumbuhan dari pohon durian ini sendiri daripada kita melakukan penanaman yang dimana kalau kita melakukan penanaman untuk paritas durian ini mungkin untuk pertumbuhannya itu lebih lama lebih lambat karena nutrisi yang didapatkan tidak sebanyak dari kita melakukan penyetutan ini di kebun ini sendiri untuk penyetutannya kami lumayan banyak yang kami stud dengan pohon induknya yang kami tebang selain kami melakukan penyetutan di di pohon induknya yang kami juga melakukan penyetutan di cabang atau anakan yang baru tumbuh ini lebih cepat hidupnya karena bisa dibilang untuk ininya masih muda untuk cabangnya jadi untuk peluang hidupnya lebih besar hampir 100% kalau ini dan pertumbuhannya pun sama bagus bisa batur-batur lihat untuk pertumbuhannya ini sangat bagus sekali dan ini tanpa melakukan pemupukan sedikitpun nah bisa batur-batur petani bajang lihat bahwa untuk anakan yang digunakan untuk penyetutan ini sendiri sekitar 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 30 cm-an seperti ini dan polybagnya masih dan untuk setelah ini selesai proses penyetutannya maka untuk polybagnya ini sendiri bisa kita potong dan setelah itu maka bibit durian ini memang akan stres tapi setelah itu akan pertumbuhannya seperti ini akan pesat akan bagus jadi batur-batur petani bajang jangan khawatir ketika nanti jadi pohon duriannya ini stres dan rekomendasi dari kami untuk pemotongan dari polybag ini berkisar sekitar satu bulan atau satu bulan ke atas sehingga peluang hidupnya itu lebih besar bisa batur-batur petani bajang lihat bahwa rata-rata kami melakukan penyetutan ini menggunakan bibit durian yang memang notabitnya sudah ditempel tapi untuk mempercepat pertumbuhannya itu kami melakukan penyetutan di induk-induk yang besar seperti ini sehingga peluang atau proses produksinya bisa lebih cepat yang mungkin semulanya 5 tahun bisa kita pangkas menjadi 2 atau 3 tahun jadi di kebun ini sendiri pun sekitar kurang lebih 20 pohon kami melakukan penembangan untuk durian lokalnya dan kami ganti menggunakan paritas atau jenis durian unggul nah ini salah satu contohnya juga ini penempelan di langsung di batangnya memang ini agak lebih peluang hidupnya lebih kecil daripada kita melakukan penyetutan di di ya di apa namanya di pohon yang tumbuh masih kecil seperti ini dan ini juga akan dipakai untuk melakukan penyetutan kembali sehingga batang ini akan kuat dan tidak rentan patah atau lepas atau rusak karena angin memang untuk penyetutan ini sendiri kami sangat merekomendasikan untuk batur-batur petani bajang yang masih pemula yang belum bisa melakukan penempelan dan alternatifnya dengan melakukan penyetutan di pohon durian lokalnya guna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produksi di durian kita seperti ini batur-batur petani bajang bisa dilihat perkembangannya sangat bagus apabila kita melakukan penyetutan ini berkisar sekitar 4 bulanan kami melakukan penyetutan dan ini pertumbuhannya sangat-sangat bagus dan ini tidak melakukan pemupukan sama sekali tapi pembersihan batang pun tidak jadi ini benar-benar tidak ada perawatan yang ekstra dan sekedarnya saja ini pun belum dipangkas belum di perawat dengan benar-benar tapi pertumbuhannya bagus karena dari batang ini pohon durian yang kita setelah ini mendapatkan nutrisi yang lebih yang seharusnya kalau kita melakukan penanaman untuk mendapatkan nutrisi agak susah karena batangnya masih kecil akan tetapi ini batang yang besar ini kan berakarannya sudah merampat jauh jadi nutrisi yang terserap itu sangat besar dan akan disupply ke sini ke batang atau ke pohon durian yang kita setelah ini jadi itu yang menyebabkan pertumbuhannya itu sangat-sangat ekstra baik betul-betul petani bajang mungkin itu video dari saya mengenai bagaimana cara kita untuk mempercepat produksi dari tanaman durian yang kalau memang teman-teman batul petani bajang memiliki kebun durian lokal ya kami sangat merekomendasikan untuk melakukan penyetutan sehingga kita bisa mempercepat proses produksinya baik sekian video dari saya kurang lebih nyaman mat maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih